Kasator Eskrim Polrestabes, Semarang, Donny Lumbantoruan mengungkap kronologi kecelakaan kerja tersebut. Donny menyebut insiden bermula ketika korban bersama seorang temannya melakukan perawatan berkala di gedung E kantor Gubernur Jateng. Kedua teknisi itu dibantu oleh seorang tenaga harian lepas di kantor Gubernur tersebut, yang berduga ada miskomunikasi saat teknisi mencoba lift setelah perawatan. Dari keterangan saksi, posisi tubuh korban diduga terjepit saat berusaha keluar dari sangkar lift. Lift tersebut diduga akan naik dari lantai 3 ke lantai 4. Akibat kejadian itu, air mengalami luka di bagian kepala dan dada. Meski sempat mendapat pertolongan medis, namun as, nyawa korban tak tertolong. Polisi saat ini masih akan mendalami kegiatan yang dilakukan korban saat insiden itu terjadi, termasuk perbaikannya sudah sesuai SOP atau tidak.